Intro Bupati Banjar Haji Saidimansur melepas rombongan Gita Kupeduli pada kegiatan Pergi, Beli dan Bagita Azil atau Pelita Ramadhan 1442 Hijriah di halaman Mahlega Sultan Adam Martapura Bupati Banjar Haji Saidimansur mengatakan Pelaksanaan Gita Kupeduli melalui Pelita Ramadhan 1442 Hijriah ini merupakan salah satu alternatif terbaik berinteraksi sekaligus melihat kehidupan serta mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan di tengah pandemi COVID-19 Dan pada hari ini juga kesempatan untuk melepas kegiatan Gita Kupeduli melalui program Ramadhan yaitu Pelita Ramadhan Bergi Beli dan Bagita Azil Kepada seluruh sekalas KPD yang telah bersama-sama di penggerak Dekata melakukan kegiatan Gita Ramadhan yang mana ini adalah pengganti Sabari Ramadhan Kita secara pribadi menginginkan Sabari Ramadhan namun melihat kondisi dan situasi melakibatkan Sabari Ramadhan tidak bisa kita lakukan walaupun ini adalah secara rutinitas setiap tahun keluarga besar Pemda, Jajaran Pemerintah Daerah dari Kepala Daerah dan juga Kepala Benda itu memaksanakan Sabari Ramadhan yang bertujuan bukan hanya dari selatu rahmi namun juga bisa menyerap aspirasi dari bawah menurut laporan tadi sudah ini menjadi pengganti walaupun memang tidak lingkupnya seluruh kecamatan namun mudah-mudahan ini menjadi pengganti melalui tim kita kepeduli dan juga melalui program Kepala Ramadhan bersama-sama SKPD setidaknya mengurangi beban masyarakat kita dalam rangka pemulihan ekonomi yang kita lakukan selama ini dan terakhir semoga kegiatan Trita Ramadhan yang diplopori tim penggerak PKK menjadi penyentuh hati, pengganti, semangat bagi kelangan masyarakat berpengampuan dan berpengasalan lebih serta organisasi-organisasi lain untuk ikut serta berpartisipasi berbagi kepada sesama yang mampu dan hanya kita memberi kajir dan juga memberikan lagi namun juga nanti jingkes memberikan indokasi tentang prosokol kesehatan kita sudah memberikan sosialisasi supaya pakai masker ini masih banyak aja dok masih banyak tidak memakai masker bawa maskernya disana ribu diberikan kepada penjual maupun juga masyarakat yang memberi jadi pergamatan kita memberikan pemahaman bahwa salah satu ikhtiar kita syariat kita yaitu pakai masker karena COVID-19 masih ada di sekedar ini kita yang harus dikawas Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nur Gita Tias yang juga Ketua Pelaksana Pelita Ramadhan menyampaikan hingga 3 hari per 3 hari pelaksanaan Gita Kup Peduli melalui kegiatan Pelita Ramadhan sudah terkumpul dana dari patungan SKP di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar sekitar 9 juta rupiah lebih yang siap untuk dibelanjakan serta dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk berbuka puasa maupun dibagikan ke musholah dan masjid yang melaksanakan tada rusan Kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia harapan dan tujuan dari Pelita Ramadhan sendiri bertujuan menggerakkan ekonomi pelaku usaha dengan cara membeli dagangan mereka kemudian insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengurangi beban hidup masyarakat terutamanya di Kabupaten Banjar yang ekonominya menengah ke bawah atau lemah dengan cara saling berbagi takjir hidangan berbuka kuasa sebagai tambahan pelita Ramadhan kami juga menyampaikan Pak Bupati diisi dengan kegiatan sosialisasi agar tahun-tahun mendatang tidak lagi membagikan kartu namun insya Allah transaksi yang kami harapkan dari pengerak PKK yaitu transaksi bukan lagi cash tapi sudah secara digital atau tinggal menaruh barcode barcode pembayaran di atas kerja lapak-lapak penjualan masyarakat kita ini bisa berkerjasama baik dengan platform terkait atau dengan pihak-pihak perbankan kemudian juga disini kami melibatkan dari Binas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat melalui penerapan-penerapan protokol kesehatan dan bagaimana menyajikan jualan-jualan mereka agar terlihat bersih untuk ditutup dan diedukasi kemudian pelaksanaan kegiatan ini Pak Bupati perlu kami sampaikan bahwasannya pelaksanaan ini insya Allah dengan menerakan protokol kesehatan yang didampingi oleh Binas Kesehatan Alhamdulillah Pak Adi sudah kali ketiga rasanya mengikuti cuma yang kedua Ibu Maya yang tadi terima kasih Pak kemudian juga Alhamdulillah kami bekerjasama dengan KD Pasar melalui support dari Kalkongsel kita mendapatkan bantuan sebanyak 2000 paket internet agar masyarakat kita beredukasi memasarkan jualannya menggunakan media sosial atau melalui online kemudian Alhamdulillah Pak Bupati sejauh ini perkembangan yang telah kami laksanakan selama 2 kali kegiatan pelikar Ramadan di wilayah Kota Martakura dengan dana total terkumpul sebesar 7.126.000 rupiah dana yang berputar selama 2 hari dan selama 30 menit setiap harinya artinya 1 jam Pak Bupati Alhamdulillah sudah berputar dana di masyarakat kita 7 juta lebih Ulun selama Ketua Tim Penggeras PKP optimis apabila sumbangan ini dari karyawati dan karyawan SKPD dan perusahaan daerah Pemkap Banjar kemudian juga Alhamdulillah ini memberikan kontribusi dan partisipasi yang luar biasa bagi masyarakat kita di tengah sulit sampai ekonomi yang sekarang harapan kami dari Penggeras PKP perintah Ramadan ini agar bisa menjadi cahaya menginspirasi dan mendorong masyarakat Kabupaten Banjar agar senantiasa berbagi membantu sesama untuk pemulihan ekonomi di semua sektor Umar Melda Kominpo Banjar melaporkan Terima kasih Terima kasih.